Intro Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan Semua dapat kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil bagiku Itu sangat mungkin bagimu Di saat ku tak berdaya Kuasa-Mu yang sempurna Ketika ku percaya Musisat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun roh-Mu ya Tuhan Ketika ku berdoa Musisat itu nyata Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan Semua dapat kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil bagiku Itu sangat mungkin bagimu Di saat ku tak berdaya Kuasa-Mu yang sempurna Ketika ku percaya Musisat itu nyata Bukan karena kekuatan Bukan karena kekuatan Namun roh-Mu ya Tuhan Ketika ku berdoa Musisat itu nyata Ketika ku berdoa Ketika ku berdoa Musisat itu nyata Uh-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Terangilah hati kami, agar kami mampu memahami firman yang akan kami renungkan, dan berilah kami ketaatan untuk melaksanakannya sesuai dengan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Renungan kita hari ini didasarkan pada Injil Lukas, pasal 18 ayat 35-43 yang berbunyi demikian. Waktu Yesus hampir tiba di Jericho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, Apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nasaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan, menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Sobat Samas yang terkasih, Renungan kita pada hari ini bertemakan, Jangan Gagal Fokus. Melalui perundungan ini, Saya mengajak kita semua, Untuk memahami, Bahwa dalam menjalankan tugas pelayanan, Kita harus fokus pada kehendak Tuhan, Yaitu peduli pada sesama yang membutuhkan. Dalam bacaan kita tadi diceritakan, Bahwa para murid Tuhan Yesus mendengar, Ketika Bartimius berteriak minta tolong. Bahkan, Teriakan itu berulang-ulang. Tetapi, Mereka tidak menolongnya. Mereka tidak peduli pada keteriakan itu. Mereka malah jengkel, Karena telah mengganggu perjalanan Tuhan Yesus. Mereka menyuruhnya untuk diam. Bisa jadi Tuhan Yesus sedang menunggu, Apa reaksi mereka menghadapi kondisi seperti itu. Apakah mereka peduli atau tidak. Namun sayang, Mereka memang tidak peduli. Mereka hanya fokus pada pribadi Yesus, Supaya tidak terganggu. Mereka lupa, Pada kehendak Tuhan Yesus, Yang peduli pada orang yang membutuhkan pertolongan. Karena itu, Tuhan Yesus harus turun tangan sendiri. Ia berhenti dan menemui Bartimius. Benar saja, Bartimius atau anak Timius itu, Pun disembuhkan karena imannya kepada Yesus. Sobat Samas yang terkasih, Ketidakpedulian atau tindakan murid yang gagal fokus itu, Sebenarnya mereka telah menjadi penghalang Bagi Bartimius untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Hal ini bisa terjadi dalam kehidupan pelayanan kita. Jika kita tidak fokus pada kehendak Tuhan, Sehingga kita tidak peduli, Maka pelayanan kita sesungguhnya tidak sedang memuliakan Tuhan. Kita justru menghalangi orang datang kepada Yesus. Bahasa umumnya, Kita menjadi batu sandungan. Kita tidak lagi menjadi saluran berkat. Tetapi penghalang berkat bagi orang yang membutuhkan, Terutama pada masa krisis seperti sekarang ini. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Marilah kita arahkan fokus pelayanan kita Kepada apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu peduli pada sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Tidak salah kalau fokus kita adalah Yesus. Tetapi jangan lupakan kehendaknya bagi kita Untuk peduli pada sesama seperti kesibukannya saat berada di dunia ini. Karena untuk itulah kita ada sampai hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, Bapak yang begitu mengasihi dan peduli pada kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk berkat-berkatmu dalam hidup kami. Kami bersyukur jika Tuhan telah memakai kami menjadi pelayan-pelayanmu. Tolonglah kami ya Tuhan, Agar pelayanan kami sesuai dengan kehendakmu, Yaitu peduli pada sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Karena untuk itulah kami ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah apabila fokus kami selama ini bukan pada kehendakmu, Bahkan menjadi penghalang bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat menjadi berkat dan salam sehat selalu.